selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu materi keempat yang akan dibawakan oleh dokter apotekareviani vibriani tanidom magister farmasi PhD dengan topik metode uji biomarker nyamuk dalam riset biomedis dan penyiapan vaksin dokter Evrihani merupakan senior scientist dan direktur RND di PNF beliau menempuh pendidikan strata 1 hingga strata 2 di fakultas farmasi universitas air langga dan doktoral program di fakultas kedokteran universitas air langga pengalaman penelitian dan publikasi internasionalnya sangat banyak penelitian yang saat ini sedang berjalan adalah proyek penelitian nipah vaksin RIM3 BRIN dan publikasi yang terbaru berjudul novel point mutation of the S1 gene of Aedes aegypti larfatrit with metanolic extract of citrus histrix penelitian ini kolaborasi bersama ibu dokter Henni Arwati kepada dokter Reviani kami persilahkan untuk menyajikan materi saya harus screen dulu ya apa suara saya kedengeran ya sudah masuk oh ya oke terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk para peserta webinar kali ini terima kasih banyak selamat siang untuk para pemateri ibu dokter Henni lalu dokter Dhani lalu Kartika hari ini saya akan menyampaikan tentang metode uji biomarker nyamuk dalam riset biomedis dan penyiapan vaksin jadi saya dapat tema seperti ini tapi nantinya ke depannya saya akan lebih menjelaskan tentang pengujian umum ya dari nyamuk ini gitu karena kita tahu nyamuk ini adalah suatu faktor jadi untuk pengujian itu maka dibagi dua gitu yaitu satu pengujian tentang apa yang penyakit apa yang dibawa oleh nyamuk yang kedua adalah dari nyamuknya itu sendiri gitu dari disini yaitu pengujian pada nyamuk ini saya bagi menjadi dua yaitu enzymatis dan molekuler jadi proses enzymatis ini berupa bio IC maupun ELISA nah itu juga tergantung dari tujuan kita ingin mengetahui apa gitu juga secara molekuler ya jadi molekuler ini bisa juga dari DNA-nya atau dari ekspresi RNA-nya atau dari proteinnya gitu nah tujuannya itu apa gitu metode pengujian ini nah satu untuk mengetahui salah satunya itu adalah resistensi nyamuk gitu jadi resistensi ini bisa diketahui dari nyamuk itu apabila kita sedang memberikan suatu insektisida gitu ya atau kalau misalnya kalau yang di ibu-ibu yang PKK gitu atau di rumah-rumah kan biasanya kita diberi dikasih oleh kader gitu ya kader kesehatan di RTR atau RW itu itu abate gitu nah sampai sejauh mana sih si abate ini mampu mampu tidak menyebabkan resistensi atau mampu membunuh dari nyamuk itu gitu lalu kedua untuk mengetahui adanya mutasi atau proses genetic engineering atau karakterisasi penyakit yang terdapat pada nyamuk nah ini penyakit atau virus ya biasanya nah ini yang terdapat pada nyamuk nah ini juga untuk mengetahui salah satunya adanya perubahan perubahan atau kita ingin merubah sesuatu dari si nyamuk itu gitu lalu proses enzymatis proses enzymatis tujuannya itu adalah untuk mendeterminasi resisten status dari nyamuk yang diberi insektisida gitu ya apakah dia mengalami resistensi atau tidak nah ini untuk enzymatis ini saya mengambil saya mengambil contoh dari pengujian-pengujian untuk mengetahui si nyamuk ini resisten tidak terhadap insektisida yang diberikan gitu nah jenis pengujiannya itu ada asetikolinase IC lalu nanospesifik esterase IC GSTIC dan MFOIC nah apa sih ACE gitu ya ACE-ST ACE-ST itu adalah pengujian kadar enzim asetil kolinerase nah asetil kolinerase itu suatu enzim yang terdapat pada nyamuk nah tujuannya ini untuk mengetahui dia sensitif tidaknya enzim asetil kolinerase ini pada nyamuk gitu jadi semakin tinggi enzim asetil kolinerase maka kejadian untuk terjadi resistensi pada nyamuk ini terhadap suatu insektisida itu semakin bukar nah ini metodenya ini kayak ini salah satu metodenya ya jadi sebagian seperti ini sih ada mungkin modifikasi sedikit antar jurnal juga bisa tergantung dari alat yang kita gunakan gitu tapi pada dasarnya seperti ini gitu lalu yang kedua adalah non-specific esterase IC jadi non-specific esterase IC ini adalah ya juga sama suatu mekanisme atau tes untuk biokimia ya pada individu si nyamuk tersebut gitu reaksi biokimianya bagaimana gitu nah tujuannya juga sama untuk mengetahui resistensi nyamuk pada suatu insektisida gitu nah semakin tinggi aktivitas enzim dan esterase maka si nyamuk ini akan semakin resistensi terhadap suatu insektisida tersebut gitu nah ini salah satu interpretasi data kalau misalnya kita menggunakan metode ini gitu ya untuk deteksi resistensi gitu jadi dia deteksinya berdasarkan warna jadi dia nanti apabila kita perlakuan perlakuan dengan menggunakan enzimatik dia akan menjadi tiga warna yaitu yang pertama itu tidak berwarna sampai light blue jadi biru tapi terang sekali apa ya soft sekali jadi hampir kayak putih gitu nah ini ada skor-skornya jadi ini penelitian dari Yogyakarta jadi beliau ini sudah mengumpulkan jadi mengklasifikasikan berdasarkan kuantifikasi ya berdasarkan pengamatan mata lalu juga dari nilai absorbansi dari pengujian dari plate ELISA atau plate reader gitu ya dan ini status susceptibility-nya jadi dia resisten atau tidak rentan atau masih rentankah terhadap insektisida itu atau sudah resisten dia juga sudah mengumpulkan dari statusnya ini jadi kalau warnanya yang dari kita perlakuan itu reaksi enzimatik itu warnanya cenderung tidak berwarna sampai light blue maka pengamatan mata itu kita scoringnya kurang dari 2 lalu nilai absorbansinya yaitu mulai dari 0 ini kurang 0,1 sampai 0,7 nilai absorbansi jadi nilai absorbansi ini berdasarkan optical density nah ini dikatakan susceptible jadi dia masih rentan terhadap insektisida tersebut lalu apabila dia warnanya itu greenish blue jadi greenish blue itu saya mengklasifikasikannya ke agak toska gitu ya sampai biru sampai agak sampai biru jadi sampai biru yang seperti di sini itu nah itu nilainya adalah 2 sampai 2,5 kalau kita melakukan pengamatan melalui mata ya lalu nilai observansi ini nilainya adalah 0,701 sampai 0,9 ini dikatakan dia mulai resistant jadi dia tengah-tengah gitu dia mungkin masih susceptible tapi dia cenderung ke resistant gitu nah kalau dark blue itu jadi biru gelap gitu sampai biru donker gitu pengamatan nilainya adalah pengamatan mata 2,6 sampai 3 lalu nilai absorbansinya lebih dari 0,9 itu highly resistant jadi dia pasti sudah resistant nyamu ini terhadap insektisida yang kita berikan kemudian selanjutnya adalah GST-SP GST-SP itu adalah glutathione S-transferase ST jadi sama seperti 2 metode yang sebelumnya sama-sama juga reaksi enzymatik dia ini enzim dari glutathione jadi kalau misalnya dia itu berfungsi sebagai proses detoksifikasi dari si nyamu ini gitu jadi kalau misalnya GST ini overexpression jadi nilainya itu tinggi sekali itu dapat dikatakan bahwa si nyamu ini sudah resistant gitu sama insektisida yang kita berikan atau perlakuan yang kita berikan pengobatan apa ya pencegahan yang kita berikan gitu ya nah itu dia resistant terhadap senyawa kimia ini gitu dan ini metode yang dilakukan jadi ini kalau enzymatik itu metode yang dilakukan adalah reaksi warna jadi nanti dia akan berubah menjadi warna tertentu gitu nah selanjutnya adalah MF-Bossil atau Mixed Function Oxidase ST nah ini juga sama seperti GST jadi ini salah satu pilihan juga selain GST fungsinya juga sama lalu tujuannya juga sama untuk mengetahui adanya resistensi dari metabolisme dari si nyamu ini gitu nah ini metodenya seperti yang tertelan di sini ya sama juga jadi ini inilah biochemical testnya itu seperti ini jadi ada warna-warna ini warna-warna ini menunjukkan sesuatu gitu jadi merah itu apa, hitam itu apa gitu nah nantinya akan dihitung jadi akan dihitung ada nilai absorbansi namanya lalu akan dihitung persentase mortalitas atau misalnya persentase resistensi gitu terhadap suatu insetisida selanjutnya saya akan ke molekular IC nah molekular IC ini sekarang adalah merupakan salah satu ya salah satu golden standar gitu untuk pemeriksaan di baik itu nyamuk maupun penyakit yang disebabkan oleh nyamuk gitu ya nah tujuannya adalah untuk mengetahui resistensi juga bisa lalu untuk mengetahui adanya mutasi atau adanya suatu penyakit dari si nyamuk itu dia membawa suatu penyakit juga bisa nah metodenya ini seperti biasa itu ada PCR atau bisa juga real time PCR bisa juga sequencing untuk mengetahui kita untuk kita mengetahui dia ada mutasi atau tidak di gen tertentu yang kita inginkan gitu atau ada SNIP atau RFLP nah SNIP atau RFLP ini biasanya untuk lebih untuk develop diagnostik ya jadi kalau misalnya mau just noting cepat kalau misalnya PCR itu kan agak lama gitu nah ini bisa SNP atau RFLP nah ini tergantung dari apa yang kita inginkan gitu apakah kita ingin mengetahui penyakit atau kita ingin mengetahui resistensi dari si nyamuk tersebut ini salah satu contoh jadi PCR dia alelnya spesifik jadi kita ingin tahu nih dari ini dari AIDS-AJP ya jadi di AIDS-AJP itu di nyamuknya itu terdapat suatu gen namanya KDR nah KDR itu dia ada mutasi-mutasi tertentu di titik-titik tertentu yang ini F1-15-34C lalu V-10-16G dan S-9-89B gitu nah mutasi-mutasi ini akan akan mendorong akan mendorong untuk kejadinya resistensi terhadap suatu insektifida gitu nah ini salah satunya ini adalah desainnya sebelah kiri ini adalah desain primer jadi untuk PCR itu pasti kan ada primer ya primer spesifik gitu nah di primer spesifik ini nanti dia akan apabila kita ada nyamuk gitu ya terus habis itu kita PCR gitu kita pengen tahu oh ini tuh resisten apa enggak ya sama maksudnya ada resistensi atau tidak terhadap insektifida nah itu kita bisa running melalui PCR ini gitu dan dari sini dia bisa membagi jadi tiga pattern tiga pattern itu yaitu susceptible homozygote jadi dia ini susceptible jadi dia si nyamuknya itu masih rentan terhadap suatu insektifida karena belum ada mutasi di salah satu gen ini gitu jadi salah satu gen ini misalnya serin menjadi proline di 989 dia tidak ada mutasi di situ makanya jadinya susceptible gitu atau ada mutan heterozygote jadi dia itu sudah termutasi si nyamuknya itu sudah termutasi tapi masih tengah-tengah jadi masih moderat gitu moderat resisten jadi dia mungkin bisa mati ya karena suatu insektifida atau banyak juga yang tidak mati gitu si nyamuknya itu terhadap suatu insektifida atau mutan homozygote nah kalau mutan homozygote ini pasti resisten si nyamuknya itu enggak akan mati gitu kalau kita beri insektifida lalu yang kedua ini dari chulex ya dari ini saya dapatkan dari suatu penelitian jadi dia ingin mengetahui si chulex ini itu susceptible atau resisten gitu terhadap suatu insektifida dari sodium channel gene jadi ini suatu gen yang terdapat dalam nyamuk si chulex itu sebenarnya dalam semua nyamuk itu terdapat sodium channel jadi gen suatu gen untuk bisa dia beradaptasi dengan suatu lingkungan nah itu namanya sodium channel gen sodium channel gitu nah ini dia mencoba untuk membuat suatu metode untuk mengetahui si nyamuk ini susceptible rentan atau resisten terhadap suatu insektifida lalu ini desainnya ya lalu abis itu dia PCR lalu dia elektroforesis gitu nah dari sini ditetahui kalau misalnya kalau dia itu susceptible berarti dia akan ada band disini yang biru ini di di rentang 2019 ini berarti kalau ada nyamuk dari kita gitu terus ada bandnya disini oh berarti dia susceptible gitu karena kan disini kontrol ya kontrol pasti harus semua apa muncul gitu nah kalau misalnya dia itu dua resisten apa namanya disini ada primer juga untuk resisten gitu apabila dia ada dua band nah ini dikatakan bahwa dia resisten susceptible jadi moderate moderate resisten lalu apabila dia cuma satu di daerah resisten ini maka dia dikatakan highly resisten gitu nah lalu disequencing nah ini tujuan untuk kita mengetahui sequencing gitu kalau misalnya dia ketahui bahwa dari wild type-nya ini si nyamuk itu di suatu di suatu di 850 ya 850 best pair ini dia wild type-nya itu TTA jadi si A ini pasti akan A gitu nah kalau A berarti dia masih susceptible masih rentan terhadap insecticida kalau misalnya dia sudah berubah menjadi T gitu nah itu atau misalnya ini sih wave-nya itu kan dua ini antara A atau T nah itu berarti moderate resisten atau kalau misalnya dia ternyata berubah nih jadi T setelah kita disequencing berarti ini memang highly resisten ini salah satu itu ya salah satu penelitian kita yang terbaru yang baru saja publish gitu ini berkolaborasi juga dengan Dr. Haini mengenai point rotation dari ascetic colon 1 gen dari IGES-FGFT yang ditreatment dengan extract terus distrik ya dari sini diketahui bahwa bennya ini ada semua gitu ya jadi pada saat di PCR itu muncul semua ben dari si gen asetil S1 ini gitu nah pada saat disequencing lalu kita analisis amino acidnya ternyata ada beberapa mutasi yaitu di di 14 di asam amino ke 14 dan juga asam amino ke 17 ini terjadi mutasi gitu lalu di asam amino 110 juga ada mutasi lalu kemudian di 170 juga ada mutasi dan di 174 juga ada mutasi gitu nah ternyata pada saat kita PCR PCR itu semua sama ada gitu nah tapi belum tentu pada saat kita sequencing bisa jadi urutan asam F-inyong atau urutan nukleotidai itu bisa berbeda gitu nah ini juga dari sini kita ketahui bahwa dia ada beberapa mutasi di asam amino dan ada beberapa mutasi atau inversi atau dialesi itu atau penggantian ya di beberapa urutan nukleotida lalu selanjutnya genetic engineering nah ini saya mengulas sedikit ya karena tadi dokter Henni sudah menjelaskan tentang genetic engineering pada nyamuk gitu nah ini juga yang lagi happening sekarang meskipun juga lagi terkait apa namanya masih ada ethical apa ya etik gitu masih ada pembahasan tentang etik sebenarnya boleh gak sih kita memodifikasi secara genetik si nyamuk ini soalnya kan dia akan pasti apa ya memakan darahnya manusia nah apakah tidak apa-apa gitu kalau dilakukan genetik gitu takutnya di genetikannya di manusia di darahnya manusia itu juga salah satunya juga nanti bisa terikut dari si nyamuk ini gitu ya nah ini kalau dari genetic engineering ini secara laboratoris ya ini ada first generation ini yang saat ini sudah banyak dilakukan lalu ada second generation nah saat second generation ini sekarang juga sudah mulai banyak dilakukan juga jadi kalau first generation itu ada transposon namanya jadi suatu suatu enzim ya suatu enzim dari si nyamuk itu nanti dimasukkan ke dalam suatu gen dari si nyamuk misalnya kita perlu gen ini namanya transposase gitu ya dia nanti bisa mengendalikan perbanyakan dari nyamuk itu jadi tidak tidak berbahaya gitu ya nah ini nanti dimasukkan ke dalam gennya si nyamuk nanti setelah itu kita insertkan lagi ke nyamuk tersebut gitu lalu ini hyper imun dari si nyamuk misalnya wild type-nya ini dia disini dia mengandung berbagai penyakit gitu ya di darahnya ini gitu kan nah ini dibuat transgenic jadi diperlakukan sesuatu menjadi dia meskipun dia itu ada disini gitu tapi dia tidak keluar gitu atau dia jadinya tidak ada tidak ada bawaan dari penyakit gitu di dalam darah yang dia hisap yang selanjutnya ini riddle strain yaitu ini untuk misalnya kita perlu si nyamuk ini jadi dia susceptible rentan terhadap misalnya tetrasiklin gitu ya nah ini nanti dikawinkan gitu antara yang tidak rentan terhadap tetrasiklin dengan yang rentan terhadap tetrasiklin lalu pada saat kawin ini nanti si larvanya itu dia tidak akan berbahaya gitu pada saat nanti akhirnya dia menjadi dewasa gitu nah yang selanjutnya ini yang banyak itu adalah melakukan gene editing dengan CRISPRS jadi CRISPRS kita tahu ya sekarang lagi banyak penggunaan terhadap CRISPRS ini pas-pasus 9 nah ini kita memotong misalnya kita mau motong di gen HEG ini gitu atau mungkin di gen ZFN gitu dipotong yang tadinya itu dia ber berpengaruh untuk menjadi tempat apa ya reservoir gitu ya misalnya untuk suatu penyakit misalnya plasmodium gitu nah karena dia itu tadinya susceptible gitu kita pengennya itu dia tidak membawa itu gitu nah itu bisa dipotong misalnya gitu nah ini ini juga bisa dipotong lalu habis itu bisa dilakukan knockout mutant nah knockout mutant itu menghilangkan sesuatu dari yang asli jadi misalnya dari wild type ini kan dia matanya ini kan hitam gitu ya terus habis itu kita pengen kita ingin memodifikasi si nyamuk itu matanya menjadi putih jadi dia apa ya sudut pandangnya itu jadi agak kabur gitu misalnya nah ini juga bisa dilakukan knockout jadi setelah kita lakukan gene editing lalu kita masukkan ke dalam si nyamuk ini dengan rekombinan lalu setelah itu kita apa kita akan mendapat misalnya what I jadi si nyamuk ini nanti matanya menjadi putih lalu ini juga kalau ini knock in jadi kalau knock out itu kita menghilangkan sesuatu kalau knock in itu kita menambahkan sesuatu jadi ini misalnya kita punya HIP top gitu ya dari suatu gen gitu ya nah ini adalah endogenous gen jadi endogenous gen itu misalnya di suatu nyamuk itu adakan endogenous gen jadi gen bawaan kita mau mencicipkan si HIP top itu ke dalam si endogenous gen gitu nah ini juga bisa dilakukan namanya knock in jadi knock in endogenous kalau yang ini knock out jadi knock out itu mengeluarkan kalau knock in itu kita mencicipkan suatu epitope kalau misalnya epitope ini biasanya mungkin jadinya itu resisten atau tidak atau dia tight target dari suatu vaksin gitu misalnya itu juga bisa dari knock ini gitu lalu stack distorter ini juga bisa jadi misalnya ini yang wild type ini adalah ini itu sih apa berkebalikan gitu jadi yang wild type disini adalah yang retina gitu jadi yang jantannya itu kita kondisikan biar dia itu kelainan gitu nah dari sini ini nanti anak-anaknya akan menjadi betina tapi mempunyai sifat genetik dari jantan yang punya kelainan jadi tidak seperti wild type gitu nah juga ada gene drive ini sama kalau gene drive itu yang dimodifikasi adalah yang jantannya jadi nanti kita mau apa nih dari si wild type ini misalnya tidak jadi tidak virulensi gitu misalnya dari si nyamuk ini tidak akan menjadi virulensi gitu nah ini setelah dia kawin dengan betinanya ini nanti si anak-anaknya ini akan menjadi tidak virulensi itu salah satu contohnya lalu selanjutnya saya karena itu di tema saya ada penyiapan vaksin ini sebenarnya sesuatu hal yang berbeda ya dari yang biomarker dari nyamuk dengan penyiapan vaksin gitu karena vaksin ini adalah suatu produk imunologis yang apa membantu kita untuk mencegah dari suatu penyakit gitu jadi beda ya jadi untuk vaksin riset itu kan kita sudah tahu ya kalau misalnya ada stage-stage-nya banyak stage gitu dari mulai patogennya sendiri bagaimana lalu konstruksi DNA-RNA-nya bagaimana lalu bisa gak ini berbanyak melalui PCR akan nanti akan terjadi amplifikasi dari DNA atau CDNA yang kita inginkan lalu si apa namanya si seed-nya itu atau si gen-nya itu akan kita buat menjadi rekombinan gitu rekombinan DNA gitu atau sekarang mRNA dia juga lalu dilakukan multiplikasi yaitu perbanyakan kemudian dilakukan formula purifikasi gitu ya dari si seed-vaksin nah setelah itu terjadi formulasi lalu quality control lalu vaksin production lalu store and transport dan vaksinasi disini vaksinasi ada pengujian lagi ya pre-clinical lalu clinical study phase 1 2 3 setelah itu baru layak untuk diproduksi secara massal atau diperbanyak nah ini yang saat ini sudah beredar yang lagi hangat-hangatnya yaitu vaksin denggi gitu ya vaksin denggi ini yang saya tahu yang di Indonesia itu yang sedang beredar saat ini dari Takeda untuk anak 6-45 tahun kalau tidak salah nah ini saya disini ingin sharing tentang seed-vaksinnya itu sendiri jadi bukan tentang fase 1 2 3 dari clinical trial dari masing-masing ini ya license vaksin ini tapi dari seed-vaksinnya jadi dari gen vaksia ini itu berasal dari Sanofi nah disini apa sih si vaksin itu gitu isi si vaksin itu adalah gen ya gen dari si denggi virus 1 denggi virus 2 denggi virus 3 dan denggi virus 4 yang sudah direkombinasi dengan yellow fever jadi yellow fever virus itu sebagai backbonenya dia nah nanti yang nanti yang si exogenus si yellow fever jadi di gennya dari yellow fever itu yang dia conserve gitu ya yang dia conserve gennya yang tidak berubah gitu yang tidak berubah bersegennya itu diambil lalu dimasukkan dari masing-masing dari gen yang ada dari virus denggi gitu jadi ini ditempelkan dengan virus denggi 1 virus denggi 2 virus denggi 3 dan virus denggi 4 dan lalu dijadikan suatu vaksin kemudian yang tv 003 sama tv 005 ini dari NI NIAD ya nah disini ini dari rekombinan jadi dia benar-benar dari rekombinan dari den 1 2 2 dan 3 jadi dia pada virus denggi itu ada suatu epitope gitu ya epitope yang dia itu memang kalau di suatu virus itu kan ada kayak tempat dimana dia itu virulens nah di virulensnya di tempat yang virulens itu dia modifikasi menjadi tidak virulens tapi masih mempunyai sifat imunogenik gitu jadi disini dia merekombinasi dari masing-masing dari gen ini lalu kemudian disatukan menjadi suatu vaksin kemudian tap 003 atau denfav ini juga ini backbonenya juga sama seperti denfasia yaitu yellow fever virus tapi dia ini ada bagian dari den 2 den dengivirus 2 gen dengivirus 2 di semua rekombinan dari masing-masing gen gitu dan ini karena ini dia life atunated jadi life atunated itu si virusnya itu masih aktif tapi tidak menimbulkan infeksi jadi dia imunogenik tapi tidak menginfeksi jadi ini masing-masing dimasukkan ke dalam suatu formula dan dapatlah vaksin tersebut lalu selanjutnya adalah cingungunya vaksin nah ini juga sudah ada beberapa vaksinnya yang beberapa juga sudah sampai fase 3 jadi di clinical trial fase 3 kalau mungkin mau penasaran gitu mau dilihat gitu bisa ke clinicaltrial.gov jadi dia sudah punya data-datanya gitu dan ini tipe-tipe vaksinnya gitu yang sudah ada nah ini si tikungunya ini dia itu tidak bisa sebagai vaksin modelnya itu inactivated virus gitu nah mungkin tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh dokter Henni kenapanya gitu kenapa dia tidak bisa inactivated virus gitu disini saya tidak menjelaskan terlalu detail lalu yang menjadi pilihan adalah attenuated virus dan genetic engineering genetic engineering disini ada subunit vaksin jadi subunit vaksin itu sama seperti sebelumnya pada vaksin denghi gitu jadi beberapa dari protein atau beberapa dari gen material yang immunogenic itu diambil lalu dijadikan suatu vaksin kemudian virus faktor nah virus faktor ini kita tahu ya kalau yang covid kemarin itu yang kayak adenovirus gitu ya adenovirus nah itu itu merupakan virus faktor jadi si cikungunya ini virus cikungunya ini dimasukkan ke suatu faktor yaitu adenovirus lalu kemudian ditumbuhkan dan menjadi imuno apa ya seed vaksin yang baru dan kemudian dijadikan suatu vaksin nah kemudian yang selanjutnya adalah virus like particle jadi virus like particle itu yang digunakan adalah proteinnya jadi kita membuat lagi virus baru kemudian itu virus tersebut tidak virulens tapi dia imunogenic nah nanti dari virus yang baru ini kita akan mengambil proteinnya gitu dan dijadikan vaksin bedanya dengan subunit adalah virus like particle ini protein dari semua virus sedangkan subunit ini adalah gen-gen yang dia mempunyai epitope yang bersifat imunogen lalu ada nukle asid vaksin nah ini yang ada yang kayak waktu di covid itu ada mRNA vaksin nah ini juga suatu pilihan gitu suatu pilihan dari langsung dari RNA atau DNA vaksin nah demikian dari saya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Dr. Eviani materi yang dipaparkan sangat bagus dan menambah wawasan untuk kita mengenai berbagai metode pengujian genetic engineering dan beberapa platform vaksin untuk nyamuk Bapak Ibu perserta saya ingatkan kembali untuk mengisi absen untuk link ada di kolom chat dan untuk sertifikat akan dikirimkan H plus 7 via email baik terima kasih kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Heni Dr. Dani Dr. Eviani Dr. Kartika dan para peserta webinar kali ini saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi selanjutnya saya kembalikan kepada MC acara ini terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Dr. Hewan Balkis yang telah memandu acara pre-workshop siang hari ini para peserta dihimbau untuk mengisi presensi dan evaluasi agar bisa mendapatkan sertifikat yang dikirim via email link ada di kolom chat untuk selanjutnya pengumuman dua orang pemenang untuk pertanyaan terbaik nanti akan diumumkan via WA oleh pepanitia marilah kita sejenak mengucapkan hamdallah bersama-sama alhamdulillah semoga acara webinar ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu para peserta yang saya hormati saya pamit undur diri seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan para peserta webinar yang telah turut berpartisipasi dalam webinar siang hari ini bagi para peserta yang sudah mendaftar workshop offline jangan lupa untuk datang pada hari kamis tanggal 6 juli 2023 bertempat di laboratorium BSL2 Profesor Ridom Foundation kami segenap panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pre-workshop siang hari ini dan semoga kita dapat bertemu kembali pada acara ilmiah selanjutnya baik secara online maupun offline di Profesor Ridom Foundation jangan lupa juga untuk terus mengikuti beragam informasi ilmiah melalui youtube PNF channel dan website PNF wabillahi taufiq wahid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih